Tugu pensil adalah sebuah tugu yang dibuat sebagai simbol pemberantasan buta huruf dan penghargaan bagi Kepulauan Riau yang dapat membebaskan daerah dari buta huruf. Melalui program pemberantasan buta huruf dalam kurung PBH pada tahun 1960-an, Tugu ini terletak di Jalan Haji Agus Salim di sekitarnya diberi Taman Kota, Taman Kota yang bernama Taman Tugu Pensil yang terletak di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau di Indonesia. Tugu ini dibangun agar warga Kepulauan Riau ikut serta dalam membrantasan buta huruf dan juga dapat mementingkan pendidikan untuk lebih membangun bangsa Indonesia. Tugu Pensil terbentuk Tugu Putih tegak berdiri dengan ujung tugu seperti ujung pensil yang runcing yang disertai bagian bawahnya yang tidak langsung menyentuh tanam. Namun diberi alas seperti benda yang mirip segitiga terbalik. Tugu ini dirancang oleh putra daerah bernama Insinyur Nijar Nasir. Letakan batu pertama yang dilakukan pada pertengahan tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu Profesor Prijono. Di dekat Tugu ini dibangun Taman Kota yang bernama Tugu Pensil dengan pepohonan rindang dengan fasilitas yang memadai. Di sinilah tempat destinasi wisata yang sangat cantik. Untuk mempercantik Tugu ini juga dibangun Taman Kota sekitarnya dengan pepohonan rindang yang terdapat taman di pepohonan rindang. Tampungan poli dan jogging track. Arena fitness, arena olahraga, rumah makan, dan kiosk-kiosk kecil. Tulisian Tugu Pensil besar dengan prestasi Gurindam 12 juga terdapat di sini. Yang ditulis oleh Karya Raja Ali Haji. Dan Gaji Gubo, bermaga kecil, arena bermain, papanan reklama, tangga, toilet, access, langsung menuju pantai. Tempat sampah juga terdapat di sini. Gerbang Taman Bangku, Bangku Taman, dan Lampu Taman hias. Karena bersejarahnya tempat ini dan dibantunya oleh dibangunnya taman di sekitarnya. Membuat Tugu Pensil menjadi tempat wisata terfavorit di kota Tanyu Pinang. Tak hanya wisatawan, penduduk juga sekitar juga sangat menikmati tempat ini. Sebagai tempat pagi, tempat ini selalu ramai dengan warga yang memulai aktivitas baik. Jogging, olahraga, atau nikmati matahari terbit di laut sekitar pulau penyengat. Karena terdapat pulau penyengat yang sangat dekat di Tugu Pensil ini. Di suri hari, warga biasanya bersantai dengan cara makan, mengunjungi pantai, berolahraga, menikmati pertandingan poli, atau hanya berjalan-jalan dan berfoto juga. Juga menikmati matahari terbenam di laut sekitar pulau penyengat. Terkadang ada juga lumba-lumba yang muncul dari laut yang bahkan kadang terdampak di pulau sekitar Tugu Pensil ini. Membuat pengunjung sewaktu tertarik untuk datang tempat ini. Akses menuju tempat ini dapat menggunakan angkutan kota ujik dan berjalan kaki yang menggunakan kendaraan pribadi. Karena dilalui jalan raya untuk kota Tanjung Pinang. Bisa menggunakan akses laut dan darat. Disinilah destinasi sangat menarik. Orang pun boleh tengok tempatnya yang sangat-sangat good to this destination. Jom mari kita datang ke penyengpenang. Ibu kotanya, Kepulauan Riau. Lama sudah tidak kelanan Tinggi rumput jadi lalang Lama tak kupandang Hati telah bimba Lama tak kupandang Hati telah bimba Layang-layang Selayang pandang Hati di dalam Rasa bergoncang Jangan ragu Dan jangan bimba Ini lagu Selayang pandang Burung layang terbang melayang Sipu besar di tengah kali Bersungguh sayang Diambil orang Balang ku ada Balang ku ada Sebagai ganti Layang-layang Selayang pandang Hati di dalam Rasa bergoncang Jangan ragu Dan jangan bimba Ini lagu Selayang pandang Sipu besar di tengah T Crist guerra di tengah Lama gak Tidak Majah Tidak 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 Tidak